Intro Persi Bandung akan menghadapi PSS Sleman dalam babak 8 besar Piala Presiden 2022 Pertandingan akan digelar pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Bagian Barat live di Indosiar Pertandingan antara Persi versus PSS Sleman hanya digelar satu kali saja di Stadion Sijalak Harupat Persi Bandung lolos ke babak 8 besar dengan status sebagai juara grup C Tim berjuluk Maung Bandung ini kumpulkan 7 poin hasil dari 2 kali menang dan 1 kali imbang Sementara PSS Sleman tampil di babak 8 besar setelah menempati posisi runner-up grup A Tim Ilang Jawa kumpulkan 7 poin hasil dari 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah Bila membandingkan produktivitas gol antara kedua tim, anak asu Robert Rene Albert bisa dibilang lebih unggul Mereka sukses 5 kali menggetarkan jala gaung lawan di 3 laga Sementara anak asu Seto Nurdian Toro mengemas 5 gol dari 4 pertandingan Bila membandingkan ketangguhan lini pertahanan di antara kedua tim, Persi Bandung masih unggul dengan hanya 2 kali dibobol lawan Sementara gawang PSS Sleman telah 5 kali kebobolan Beberapa pemain inti Persi Bandung tidak bisa diturunkan di laga ini akibat cedera Yaitu Teja Pakualam, Victor Igbonepo, Nick Kuiper, Beckham Putra, dan Ciro Alpes Namun, 3 pemain timnas yaitu Ricky Kambuaya, Mark Lok, dan Rahmat Irianto Dipastikan akan tersedia untuk diturunkan Selain itu, pemain asing asal Filipina Daisuke Sato juga akan menambah kekuatan Persib di laga ini Sementara PSS Sleman akan tampil dengan kekuatan penuh Beberapa pemain kunci macam Zepalenta, Ricky Dwi Sabutro, dan Pandi Eko Utomo akan tersedia untuk menghadapi Persib Bandung Prediksi admin, pertandingan akan didominasi oleh Persib Bandung Sementara PSS Sleman akan mengandalkan serangan balik Persib Bandung di prediksi akan melakukan PSS Sleman dengan selisih skor 2-0 Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys